Pukul 4 lewat 13 pagi ini aku berkumpul sama rombongan untuk pergi tour ke Wonosobo, Dieng dan Semarang Kami pergi dalam rangka Ziarek dan juga wisata Teman-teman penasaran ada apa aja sih di Wonosobo, Dieng dan Semarang? Ikuti terus ya perjalananku Setelah perjalanan yang cukup panjang, kami berhenti di rest area pada pukul 9 lewat 15, tepatnya di rest area KM166 Rest area ini cukup besar dengan banyak tempat makan dan juga area parkir yang sangat luas Di sini ada berbagai macam restoran yang bisa kita pilih sesuai dengan kemauan kita Setelah beristirahat sejenak Kami melanjutkan perjalanan lagi ke Wonosobo melalui tour Di siang hari kami berhenti di Pekalongan dan singgah ke Warung Makan Mas Duki Warung Makan Mas Duki atau yang lebih dikenal dengan Garang Asam Mas Duki Itu salah satu restoran yang terkenal banget di Pekalongan Karena berdiri sejak tahun 1959 Seperti namanya, restoran ini terkenal karena Garang Asamnya yang enak banget Berbeda dengan Garang Asam lainnya, Garang Asam di sini tidak menggunakan santan Sehingga memiliki rasa yang khas Selain rasanya yang nikmat, tempatnya juga luas banget teman-teman Jadi untuk rombongan tour kami sangat-sangat memadai Oh ya, di sini kita juga bisa beli bumbu yang bisa dibawa pulang Dan berbagai macam oleh-oleh khas Pekalongan lainnya Terima kasih telah menonton Setelah santap siang, kami melanjutkan perjalanan lagi Kali ini kami melewati jalan biasa yang berkelok-kelok dan lebih sempit dibandingkan jalan sebelumnya Meskipun jalannya yang sempit Tapi pemandangan dari sini bagus banget teman-teman Kami sampai ke Sigandu View Di Sigandu View ini kita bisa menikmati panorama Gunung Kembar Yaitu Gunung Sindoro dan juga Gunung Sumbing Letaknya ada di lereng Gunung Sindoro Tepatnya di Jalan Raya Parakan Di sini ada jembatan kaca dan teropong di lantai 2 dan 3-nya Gak lupa juga mereka punya cafe dan restoran Untuk para pengunjungnya menikmati view sambil ngopi-ngopi Kami melanjutkan perjalanan menuju Gua Maria Taro Anggro Dan harus berganti ke bis kecil Karena perjalanan menuju ke sana tidak bisa dilalui oleh bis besar Kami melanjutkan perjalanan menuju ke sana Sekitar pukul 6 kurang Kami tiba di Gua Maria Taro Anggro Di Taro Anggro ini terdapat Gua Maria Jalan Salib, Gua Adorasi dan juga Patung Hati Kudus Yesus Yang membuatnya unik bukan hanya Gua Maria Tetapi di Taro Anggro ini kita bisa menikmati pemandangan yang cantik di sekeliling Taro Anggro Karena Taro Anggro ini terletak di antara 2 gunung Yaitu Gunung Sindoro dan Gunung Sumbing Udara yang sejuk dan suasana yang menenangkan Cocok banget untuk kita berdoa di Gua Maria ini Terima kasih telah menonton! Gua Maria ini juga menyediakan rumah retret bagi teman-teman yang mau menginap di sini Kami memasang makan malam dan menyantap makan malam kami di sini Karena di sini juga disediakan tempat makan Setelah dari Gua Maria Taro Anggro, kami berangkat menuju tempat penginapan kami Di Tambiti Resort Gieng Udaranya sangat sejuk dan tempatnya enak banget Selamat pagi, kembali lagi pada pukul 5 pagi Kami sudah berkumpul untuk mengejar matahari terbit Ikuti terus ya keseruan kami pada hari ini Terima kasih telah menonton! Oh iya teman-teman, hari ini merupakan hari yang sangat spesial Karena bertepatan dengan tanggal 17 Agustus Dimana kita merayakan hari kemerdekaan bangsa kita tercinta Indonesia кой akan menjadi tempat menonton! Embark-emark-emark-emark-emarka becausek kalau mereka tetap men��kap Selamat malam,kah ini akan menjadi tempat penivamente Kami tetap setiap, tetap setiap, Pertahanan Indonesia Kita tetap setia, setia, setia Perhatikan kita Terima kasih selamat menikmati 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 selamat menikmati